Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Papa di channel Papa Narsis Kali ini Papa akan memberikan tutorial tentang cara meriset tulisan oil change pada motor Vario 150 Dimana motor ini sudah melakukan penggantian oli Nah setelah penggantian oli, itu ada satu hal yang harus dilakukan yaitu meriset tulisan oil change Bagaimana caranya? Simak terus videonya Taukah kalian saat melakukan penggantian oli pada motor Matic Ada satu hal yang perlu dilakukan, apa itu? Yang perlu dilakukan yaitu adalah meriset tulisan oil change pada speedometer Di sini masih belum tampak, untuk mengecek kurang berapa kilometer tulisan oil change yang akan muncul Tekan dua tombol bersamaan, ditahan selama 3 detik Hingga berkedip jamnya, lalu tekan tombol select Di sini masih kurang 15 kilometer lagi untuk muncul tulisan oil change Nah, sisi konsumen sudah melakukan penggantian oli dan perlu direset tulisan oil change-nya Cara meriset-nya cukup mudah Pertama, matikan dulu kunci kontaknya Lalu tekan dan tahan tombol set selama 4 detik Lalu nyalakan kunci kontaknya Maka akan muncul tulisan oil change lalu hilang seperti kenangan mantan Untuk setting tulisan oil change berapa kilometernya pada motor vario Cukup tekan dua tombol dan tahan selama 3 detik Hingga berkedip tombol jamnya, lalu tekan tombol select Di sini sudah tertera tulisan 2000 kilometer Jadi, ini akan berjalan mundur sesuai dengan kilometer yang ditempuh Jika sudah tercapai, jika sudah menyampai angka 0 Maka tulisan oil change-nya akan muncul Oke, itu saja informasi dari Papa ya Mengenai cara meriset tulisan oil change pada motor vario 150 Semoga bermanfaat Jika kalian suka dengan video Papa silahkan di-like Dan jika dirasa bermanfaat silahkan di-share Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih